Kerecuhan terjadi dalam aksi demo di Gedung Rektorat Universitas Indonesia di Kota Depok yang digelar sejak sore hari. Menjelang mahrif masa mencoba memaksa masuk ke dalam Gedung Rektorat. Namun karena dihalang oleh petugas keamanan yang berjaga, aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Jakarta, Dwi Putra Kesuma, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Dwi. Selamat sore, Mei, dan juga Tribuner. Bisa saya jelaskan bahwa badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi unjuk rasa menuntut empat peperjalanan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Rektor UI, Ari Kuncoro, pada selesai tanggal 30 Agustus 2022 kemarin sore. Oke, dalam demo tersebut sempat terjadi adu murut sehingga aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas keamanan. Musabab petugas keamanan menghalau mahasiswa yang hendak memasuki gedung rektorat. Aksi saling dorong ini juga terus amanah sehingga berujung kepada aksi lempar ban hingga akhirnya dua petugas keamanan harus dilarikan ke rumah sakit atau ke dalam mobil ambulans untuk mendapat keindakan medis. Bisa saya informasikan juga bahwa mahasiswa UI menuntut tempat pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Rektor UI yang mana diantaranya adalah kejelasan statuta UI menyoal Rektor yang bisa merangkap jabatan, kemudian kejelasan pengusutan kasus kekerasan seks di dalam kampus, kemudian adalah penaikan biaya kuliah yang dinilai terus melambung tanpa ada keringanan sehingga pengusutan kematian aksi na'aturi mahasiswa UI yang tewas sejak tujuh tahun silam. Baik, terima kasih rekan Dwi Putra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!